Ada dalam proses hukum, saya minta semua hormati hukumnya. Kita tidak mencoba masuk kepada pembenar dan menyalahkan, tapi kita masuk kepada fakta. Faktanya ada di dalam bergugatan dan bergugatan itu saya daftarkan di pengadilan rekaman. Jadi saya masuk pada proses hukumnya, lain-lain saya tidak mau menanggap. Bang, kemarin benar nggak sih bang sebelum Bang Mbak Im Preskon, Paula sempat datang dan bermain bersama anak-anaknya? Saya nggak sempat tahu, karena saya nggak kenal apakah memang dia atau bukan, saya nggak paham. Yang jelas saya datang itu sudah tidak ada yang ada banyak teman-teman dari media. Mungkin teman-teman media dapat dihubung dari pengadilan. Berarti dari Bang Mbak Im sendiri, pengen masuk jatuh petangannya dia bang? Betul, itu diajukan berdasarkan beberapa pertimbangan, salah satunya anak-anak memang lebih nyaman kalau ada nama-nama. Bang, tapi kalau menurut Bang Mbak Im sendiri, dia sempat ceritain ke abang, kenapa alasannya anak-anak lebih nyaman ke Bang Mbak Im mungkin bang? Itu ada dalam bergugatan, jadi di dalam bergugatannya disampaikan secara mengetel kenapa anak-anak itu lebih nyaman kepada Mbak Im. Ada, tapi saya tidak boleh sampaikan, karena itu adanya di dalam bergugatan, jadi bergugatannya itu 20 halaman. Namanya kan Pak, yang merendut tuh sampai tadi, yang jadi korban, salah satunya yang jadi, misalkan jadi selipan itu, apakah dari selam itu, saya harus tanya Mbak Im sendiri, karena dia yang bisa menjawab itu. Yang bisa menjawab Mbak Im. Jadi hal-hal yang terlalu pribadi begini saya tidak bisa jawab. Tapi kalau ada tanya tentang bergugatannya, saya daftarkan benar. Ada bergugatan cerita lak, jadi bergugatan cerita lak dan haasu anak. Itu saya sampaikan ke pengadilan agama Jakarta Selatan, dan sudah terdaftar. Bang, ini juga karena membuat baik, karena suka bikin keren, kayak gini-gini ya gitu, kalau dilihatkan. Saya tidak akan menanggapi hal-hal di luar hukum. Jadi yang begitu, kalau ditanyakan kepada saya, saya nanti yang bermasalah. Karena saya yang menjadi paranormal. Bang, ini kan banyak yang cukup menyayangkan ya Bang, dengan adanya Bang Baim kemarin sempat preskon dan memberikan statement. Banyak yang membanding-bandingkan dengan kasus perceraian selebriti lainnya yang bisa dibilang itu cukup, apa namanya, tidak terlalu terbuka. Dan Bang Baim ini bisa dibilang itu terlalu terbuka. Gimana nih Bang? Itu kan hak dari Baim yang ingin mencoba mengungkapkan kebenaran. Jadi, manakala seseorang ingin mengungkapkan kebenaran, kita tidak punya hak untuk melarang. Yang kedua, apa yang disampaikan itu semuanya ada di dalam gugatan. Artinya bukan Bang Baim Wong mengarang sebuah cerita. Semuanya ada dalam gugatan. Dalam gugatan atau permohonan cerita lagi itu semuanya sudah diceritakan secara mendalam, termasuk persoalan-persoalan tersebut. Tapi, kalau misalnya ada seseorang tiba-tiba mengungkapkan tentang sebuah kebenaran terhadap sesuatu yang terjadi pada dirinya, itu berarti batas kecabarannya suya berakhir. Bang, tadi juga ketemu dengan Mami Ola kan, dia juga dekat sama Baim, dia banyak cerita gitu. Mungkin tadi juga bercerita juga pengantung. Saya kenal Ola baik sama dia, tapi saya tidak bertanya. Karena bagi saya, bagaimana dia dekat atau dia bersahabat, itu adalah urusan krivasinya dia. Saya tidak akan masuk ke sana. Bang, tapi tadi Mami Ola sempat nanyain kabar Baim, nggak sih Bang berhubung keman-presoalan nangis itu? Tadi mungkin di dalam. Kita ngobrol, kebetulan kan saya datang tidak lama terus, saya langsung masuk pada acaranya. Jadi saya tidak sempat bertanya. Tapi memang saya kenal, dia juga kenal saya. Tapi saya tidak mau bahas hal-hal yang terkait dengan bugatan ini, karena dia bukan bagian dari persoalan ini. Kalau Baim sendiri, menurutnya apa sih Bang? Adakah atau Gono Gini atau... Dia belum mengajukan Gono Gini. Berarti sejak... Dia belum mengajukan, hanya bugatan cerai dan haaswana saja. Yang lain belum diajukan. Saya nyawakan, baru ingin mengajukan Anda. Saya belum masuk ke materi ini. Pembatasannya hanya pada cerai dan haaswana. Jadi itu hak saya untuk menyampaikan kepada masyarakat. Banyaknya, sebentar lagi Kenzo sama tahun, Bang. Hari ini Kenzo ulah tahun di mana nih Bang? Ya, itu biar... Biar cuara kan, Bang. Itu biar Baim sama keluarganya ya. Jadi, saya apalagi saya di sini, saya nggak tahu. Tapi insya Allah nanti kalau memang lagi nggak terlalu sibuk, Baimnya saya coba akan ke sana. Mungkin akan dirayakan atau sepeda loh atau... Nanti kalau dia dirayakan, saya beritahu. Jadi, saya tidak akan bertanya. Jadi, saya selalu tidak akan masuk kepada privasi atau hal-hal yang disipat pribadi. Karena itu dia merayakan, tidak merayakan keujaan. Jadi, haknya Bapak itu merupakan urusan pribadi di luar urusan itu. Saya tidak akan masuk. Oke. Ada lagi. Ada lagi. Ya, terima kasih ya, Bang.